Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesuatu yang marah kudus. Pelanggungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah kelahan. Salve, sahabat katolik Ukraine, meski umat katolik hanya 4% di Indonesia, namun Indonesia memiliki sejumlah patung Bunda Maria terkenal, bahkan masuk dalam deretan patung Bunda Maria tertinggi di dunia. Patung-patung Bunda Maria ini dibangun agar umat semakin merasakan kehadiran Bunda Maria yang diwakilkan melalui serana patung dan menjadi ikon wisata religi. Sahabat katolik Ukraine, dari sekian banyak patung Bunda Maria yang ada, inilah 10 patung Bunda Maria tertinggi di Indonesia yang dilihat berdasarkan tinggi penopang dan patungnya. 10. Patung Maria Ratuning Katanterman Lan Karaharjan, Magelang, Jawa Tengah Mencari ketenangan dalam keheningan dan kesejukan udara, pegunungan. Hal ini bisa kita rasakan di Taman Doa Maria, Magelang. Di Taman Doa yang terletak di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini, berdiri sebuah patung Bunda Maria yang indah dalam inkulturasi budaya Jawa. Patung Bunda Maria tersebut bernama Patung Maria Ratuning Katanterman Lan Karaharjan. Badan patung setinggi 7 meter melambangkan 7 sakramen gereja, dengan tinggi penopang patung 3 meter. Sehingga patung Bunda Maria ini menjulang setinggi 10 meter, yang juga menjadi lambang 10 perintah Allah. Patung Bunda Maria yang diresmikan pada November 2017 ini, juga menjadi patung Bunda Maria tertinggi ke-10 di Indonesia. 9. Patung Bunda Maria Segala Bangsa, Lembata, NTT Kabupaten Lembata memiliki sebuah bukit doa bernama Bukit Doa Kawasan Siarah Rohani Watomiten. Di bukit doa yang terletak di Desa Baur, Kecamatan Nobatukan, Kabupaten Lembata ini, berdiri sebuah patung Bunda Maria setinggi 11 meter, dengan rincian tinggi patung 7 meter dan 4 meter penopang patungnya. Patung Bunda Maria ini bernama Patung Bunda Maria Segala Bangsa. Patung yang diresmikan pada Oktober 2014 di bulan Rosario ini, semakin menakjubkan ketika berdiri koko di atas sebuah bukit yang menghadap lautan yang indah. 8. Patung Bunda Maria Ratu Pencinta Damai Anjungan Mempawa, Kalimantan Barat Pulau Kalimantan memiliki patung Bunda Maria tertinggi di pulaunya, bahkan tertinggi ke-8 di Indonesia. Patung Bunda Maria tersebut bernama Patung Bunda Maria Ratu Pencinta Damai. Patung Bunda Maria ini menjulang setinggi 12 meter, termasuk tinggi penopangnya. Terletak di Anjungan, Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat, berdekatan dengan kota Pontianak. Patung Bunda Maria ini banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai paroki hingga berbagai keuskupan di Pulau Kalimantan. Patung Bunda Maria ini terletak di kompleks Gua Maria Anjungan dan diresmikan pada Mei 2018 di Bulan Maria. 7. Patung Bunda Maria Bukit Pena, Mamasa, Sulawesi Barat Pulau Sulawesi juga memiliki patung Bunda Maria tertingginya yang terletak di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Patung Bunda Maria tersebut bernama Patung Bunda Maria Bukit Pena. Patung Bunda Maria ini terletak di Desa Bala, Kabupaten Mamasa. Patung yang menjadi simbol Bunda Penyelamat ini menjulang setinggi 12 meter. Patung Bunda Maria ini juga tak hanya dikunjungi oleh umat katolik untuk bersiara, tetapi juga wisatawan lintas agama serta menjadi patung Bunda Maria tertinggi ketujuh di Indonesia. Patung Bunda Maria ini diresmikan sekitar tahun 2013 dan didukung oleh bantuan dana dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa. Patung ini juga menjadi simbol toleransi yang indah di Sulawesi Barat. 6. Patung Bunda Maria Imakulata Kevamenanu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur Di Pulau Timur berdiri sebuah patung Bunda Maria yang besar. Patung tersebut bernama Patung Bunda Maria Imakulata yang terletak di Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Patung ini berada di Taman Doa Paroki Santo Antonius Padua Sasi. Tinggi badan patung mencapai 12 meter dengan penopang sekitar 4 meter sehingga patung Bunda Maria ini menjulang setinggi 16 meter. Patung ini semakin indah ketika jubah Bunda Maria bermotif buna yang merupakan tenunan asli Timur Tengah Utara atau TTU dengan warna dasar merah muda. Diresmikan pada bulan Rosario Oktober 2021, patung Bunda Maria ini menjadi patung Bunda Maria yang tertinggi ke-6 di Indonesia. 5. Patung Bunda Maria Rosa Mistika Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Di kompleks Gua Maria Rosa Mistika Semarang terdapat sebuah patung Bunda Maria tertinggi ke-5 di Indonesia. Patung Bunda Maria tersebut bernama Patung Bunda Maria Rosa Mistika yang terletak di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Patung ini memiliki tinggi badan mencapai 8,8 meter dengan tinggi alas atau pondasi penopangnya mencapai 8 meter sehingga total tinggi patung mencapai 16,8 meter. Patung Bunda Maria ini diresmikan pada Mei 2021 di bulan Maria dan menjadi salah satu wisata religi unggulan dari Jawa Tengah. 4. Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam, Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur Di bukit Wolowio, Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdiri sebuah patung Bunda Maria yang besar dan menakjubkan. Patung Bunda Maria tersebut bernama Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam tinggi penopang patung 3 meter dengan badan patung setinggi 14 meter sehingga patung Bunda Maria ini menjulang setinggi 17 meter. Terletak di sebuah bukit yang tinggi, asri dan dingin membuat siapa saja yang mengunjungi patung Bunda Maria ini akan merasa menyatu dengan alam bersama Bunda Sang Ratu Semesta Alam. Patung ini diresmikan pada bulan Maria yaitu Mei 2014 dan terletak di Taman Wisata Rohani Maria Ratu Semesta Alam serta menjadi patung Bunda Maria tertinggi keempat di Indonesia. 3. Patung Maria Bunda Segala Bangsa Bukit Nilo, Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur Sekitar 7 kilometer dari Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdiri sebuah patung Bunda Maria tertinggi ketiga di Indonesia. Patung tersebut bernama patung Maria Bunda Segala Bangsa yang terletak di Bukit Nilo. Patung yang menjulang setinggi 28 meter ini di mana 18 meter diantaranya merupakan tinggi penopang atau fondasi diresmikan sejak tahun 2005 tepatnya di bulan Maria, Mei 2005. Patung ini juga menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Sika dan banyak dikunjungi oleh para peziara serta menjadi patung Bunda Maria tertinggi di Pulau Flores. Di sini, umat bisa menenangkan hati dan pikiran dalam doa sambil menikmati keindahan alam serta pemandangan Maumere dari atas bukit. 2. Patung Bunda Maria Segala Bangsa Teluk Gurita Atambua, Beluh, Nusa Tenggara Timur Pada malam Natal 2019, yaitu tanggal 24 Desember, sebuah patung Bunda Maria terbesar kedua di Indonesia diresmikan dan dibuka. Patung Bunda Maria tersebut bernama Patung Bunda Maria Segala Bangsa yang terletak di Teluk Gurita Atambua, Kabupaten Beluh, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Patung Bunda Maria ini berdiri di atas fondasi atau penopang setinggi 9 meter dengan badan patung hingga mencapai 32 meter sehingga patung Bunda Maria ini menjulang setinggi 41 meter. Patung Bunda Maria dengan berat 45 ton ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dan menjadi ikon keuskupan Atambua. Patung yang megah ini semakin indah ketika langsung menghadap ke arah bukit dan lautan. 1. Patung Maria Asumta, Kerep Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Inilah patung Bunda Maria tertinggi pertama di Indonesia hingga saat ini jika dilihat dari tinggi penopang dan patungnya. Yah, patung Maria Asumta. Patung Bunda Maria yang terletak di Kerep Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini memiliki tinggi penopang 19 meter dengan badan patung mencapai 23 meter sehingga total tinggi patung ini mencapai hingga 42 meter. Patung Bunda Maria ini diresmikan pada 15 Agustus 2015 bertepatan dengan ulang tahun ke-61 Gua Maria Kerep Ambarawa. Patung Bunda Maria ini bahkan menjadi patung Bunda Maria tertinggi kedua di Asia setelah patung Bunda Maria Batangas Filipina setinggi 98 meter. Tak hanya itu, patung Maria Asumta ini menjadi patung Bunda Maria tertinggi ke-6 di dunia di mana patung Bunda Maria tertinggi pertama di dunia yaitu patung Bunda Maria Batangas Filipina setinggi 98 meter. Di sisi lain, patung Maria Asumta begitu banyak dikunjungi oleh para peziara dari berbagai keuskupan di Indonesia serta menjadi wisata religi unggulan keuskupan Agung Semarang. Sahabat Katolik Okren itulah 10 patung Bunda Maria tertinggi di Indonesia. Luar biasa dan bangga ya, hanya dalam 17 tahun gereja Katolik Indonesia telah memiliki 10 patung Bunda Maria tertinggi, bahkan ada yang tertinggi kedua di Asia, bahkan ke-6 di dunia. Di sisi lain, berdasarkan tinggi penopang dan patung, maka patung Maria Asumta kerap ambar awal lah, yang tertinggi yaitu mencapai 42 meter. Namun jika kita melihat patung Bunda Maria berdasarkan tinggi badan patung saja, maka patung Bunda Maria segala bangsa di Atambuah, Belula, yang tertinggi di Indonesia yaitu mencapai hingga 32 meter tinggi badan patung, di mana patung Maria Asumta kerap ambar awal semarang tinggi badan patung 23 meter. Semoga patung-patung Bunda Maria ini menjadi simbol yang menguatkan iman umat, serta menjadi berkat bagi umat. Permariam et Yesum melalui Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan Yesus. Ave Maria, Salve Regina, Salve! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!